Inilah kilas VOA berita dunia dalam 60 detik. Puluhan anggota tentara pembebasan Suriah ikut dalam pembelaan Kobani di perbatasan dengan Turki. Mereka bergabung dengan milisi Turki setempat serta pesmerga kurdi dari Irak yang menyeberang ke Kobani dari Turki. Polisi Brazil dikerahkan ke sejumlah permukiman kumuh di Rio de Janeiro sebagai bagian operasi memerantas geng-geng pengedar narkoba. Kedatangan polisi disambut aksi bakar kendaraan. Wakil Presiden Zambia Guy Scott diangkat menjadi presiden sementara dengan wafatnya Presiden Michael Sata. Dengan demikian Scott yang keturunan Skotlandia menjadi presiden berkulit putih pertama di Afrika dalam 20 tahun terakhir. Ribuan warga Washington DC menyaksikan lomba lari mengenakan sepatu hak tinggi. Tradisi ini berlangsung menjelang Halloween dan diselenggarakan secara swadaya oleh warga setempat. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA. Terima kasih.